Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, tetap semangat Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin memberikan tutorial Terkait bagaimana caranya Bikin angka kredit untuk jengkang jabatan fungsional perawat Kali ini adalah perawat keahlian Yaitu perawat ahli pertama Tapi kali ini saya akan memberikan sesuatu yang istimewa Kepada bapak ibu semua Sebelumnya saya sudah banyak sekali memberikan tutorial terkait hal yang sama Baik perawat keterampilan maupun perawat keahlian Akan tetapi masih berdasarkan Permen Pan-RB nomor 35 tahun 2019 Kali ini saya akan memberikan sesuatu yang berbeda Bapak ibu Yaitu gabungan atau transformasi angka kredit perawat Dari Permen Pan-RB nomor 25 tahun 2014 Ke Permen Pan-RB nomor 35 tahun 2019 Ada dua Permen Pan Bapak ibu yang akan saya jelaskan disini Yaitu Permen Pan-RB nomor 25 tahun 2014 Dan Permen Pan-RB nomor 35 tahun 2019 Perlu bapak ibu pahami bahwa apabila bapak ibu sudah bekerja beberapa tahun kebelakang Maka dalam pembuatan angka kreditnya Dalam pembuatan dupaknya Maka bapak ibu akan menggunakan dua Permen Pan ini Sebelum tanggal 1 Januari 2020 Maka dalam pembuatan angka kreditnya Bapak ibu menggunakan Permen Pan-RB nomor 25 tahun 2014 ini Sedangkan per 1 Januari 2020 Bapak ibu saya sarankan Dalam pembuatan angka kreditnya Sudah menggunakan Permen Pan-RB nomor 35 tahun 2019 Untuk Permen Pan-RB nomor 35 tahun 2019 Saya sudah banyak sekali memberikan tutorial-tutorialnya Bapak ibu bisa cek di video-video yang ada di channel saya ini Saya kali ini akan fokus Memberikan tutorialnya Terkait bagaimana caranya membuat angka kredit Berdasarkan Permen Pan-RB nomor 25 tahun 2014 Dan digabung dengan Permen Pan-RB nomor 35 tahun 2019 Oke langsung saja bapak ibu ikuti tutorial saya ini Seperti tutorial-tutorial saya sebelumnya Bahwa saya sudah membuat soft file buat bapak ibu Agar bapak ibu lebih mudah dalam membuat angka kredit Dalam soft file saya ini ada beberapa Seat bapak ibu Seat yang pertama adalah Seat identitas Yaitu seat yang berhubungan dengan master identitas Berikutnya adalah Seat yang berhubungan dengan laporan Laporan harian atau laporan bulanan Mulai dari bulan Januari Bulan Februari Bulan Maret dan seterusnya Sampai dengan bulan Desember Di soft file saya ini Saya juga sudah Membikinkan Rekapitulasi laporan semesteran secara otomatis Bapak ibu Di soft file saya ini Saya juga sudah Membikinkan Rekapitulasi laporan tahunan secara otomatis juga Di soft file saya ini juga Ada surat pernyataan Yang dipersyaratkan dalam Permen Pan ini Di soft file saya ini juga ada Kelakah tim Ada tim penilai Apabila di unit kerja bapak ibu Ada tim untuk kenaikan pangkat Oke Langsung saja bapak ibu Kita masuk ke seat pertama Yaitu bagaimana caranya Bikin identitas Perlu bapak ibu ketahui Bahwa di soft file saya ini Apabila bapak ibu Ingin menulis identitas Maka bapak ibu Tidak perlu ketik Atau Mengisi di semua seat Tapi cukup di seat pertama Tukup di seat pertama Bapak ibu isi saja Identitas Identitas yang sudah saya siapkan disini Mulai dari nama NIP Tempat tanggal layar Dan seterusnya Sampai unit kerja Oke Langsung saja bapak ibu Saya akan memberikan contohnya Ini kita coba nama Disini namanya masih Raja Sehat Bapak ibu Kita cross check dulu Di laporan bulanan Atau harinya Raja Sehat Kita cek di bulan yang lain Raja Sehat Kita coba di laporan semesteran Raja Sehat Di laporan tahunnya Tidak Raja Sehat Oke Kita akan mencoba Merubah bapak ibu Jadi sekali lagi Bapak ibu apabila ingin menulis identitas Cukup di seat pertama Mulai dari nama NIP Dan seterusnya Kita coba bapak ibu Ini dari Raja Sehat Kita rubah menjadi Raja Nagara Kita rubah menjadi Raja Nagara Untuk namanya NIP nya Kita rubah Bapak ibu Kita akan rubah Memberikan contoh saja Perlu bapak ibu ketahui Bahwa apabila bapak ibu Mau mengisi angka Di Nomor 2 ini Maka langkah pertama Yang harus bapak ibu Lakukan adalah Ketik Tanda petik Satu di atas Bapak ibu Habis itu Bapak ibu Masukkan Nomor Induk Pegawai Bapak ibu Masing-masing Saya memberikan contoh Bapak ibu Nomor Induk Misalnya 12345678 Sekali lagi Ketik dulu Tanda petik Satu di atas Baru nomor NIP Oke Saya sudah merubah Namanya Raja Nagara NIP nya 12345678 Kita cross check Bapak ibu Di laporan Harian Atau bulanan Apakah sudah berubah Alhamdulillah Bapak ibu Di laporan Bulanan Nama Sudah Berubah menjadi Raja Nagara Dan NIP nya Berubah menjadi 12345678 Kita cross check Di bulan yang lain Bapak ibu Di bulan Juli Alhamdulillah Sudah berubah Kita cross check Di laporan semesteran Sudah berubah Di laporan tahunan Sudah berubah Secara otomatis Bapak ibu Jadi Sangat mudah Bapak ibu Bapak ibu Sudah tidak perlu Ketik-ketik lagi Di seluruh Seed Cukup Di seat pertama Bapak ibu Si Identitas Bapak ibu Ketik saja Mulai dari Namanya Siapa NIP nya Berapa Tempat tanggal Lahir Berapa Cukup Di seat pertama Ini secara Secara otomatis Seluruh Identitas Yang ada Di Seluruh Seed akan Terisi secara Otomatis Oke Berikutnya Setelah kita Mengisi Master Identitas Maka Langkah selanjutnya Kita akan Belajar Cara Membuat Laporan Harian Atau Bulanan Bapak ibu Oke Kita Cross check Bapak ibu Atau kita Langsung saja Perlu saya ingatkan Bapak ibu Bahwa Di Sofail Saya ini Juga Sudah Saya Bikinkan Kop Di sini Atau Nama Unit Kerja Dari Bapak ibu Sebagai Contoh Di sini Adalah RSUD Raja Nagara Usada Sekali Lagi Ini Hanya Contoh Bapak ibu Kita Coba Rubah Menjadi Raja Kita Rubah Menjadi Selalu Sehat Bapak ibu Selalu Sehat Selalu Sehat Jadi Rumah Sakitnya Kita Rubah Jadi Bapak ibu Cukup Merubah Disit Pertama Ini Untuk Nama Instansi Dari Bapak ibu Sebagai Contoh Kita Rubah RSUD Selalu Sehat Jalannya Kita Rubah Saja Misalnya Menjadi Jalan Sehat Oke Jalannya Menjadi Jalan Sehat Kita Rubah Menjadi BJN Oke Kita Tadi Sudah Merubah Bapak ibu Disit Pertama RSUD Selalu Sehat Jalan Sehat BJN Kita Cross Check Bapak ibu Apakah Disit Selanjutnya Sudah Berubah Alhamdulillah Ternyata Disit Berikutnya Sudah Berubah Bapak ibu Kita Cross Check Laporan Harian Ini Maka Bapak ibu Isi Dulu Nama Unit Kerja Dari Bapak ibu Masing-masing Setelah Bapak ibu Merubah Di Unit Kerja Ini Untuk Identitas Tidak usah Merubah Karena Kita Sudah Ketik Di Sijatu Master Identitas Berikutnya Saya Akan Langsung Memberikan Contoh Bagaimana Cara Mengisi Laporan Harian Atau Bulanan Ini Bapak ibu Oke Perlu Bapak ibu Ketahui Bahwa Saat Ini Saya Sedang Memberi Tutorial Terkait Jenjang Jabatan Perawat Ahli Pertama Ini Adalah Logbook Atau Catatan Harian Atau Penangan Klinis Atau Uraian Kegiatan Sama Saja Bapak ibu Tergantung Dari Nama Dari Masing Yang Ada Di Unit Kerja Bapak ibu Perlu Bapak ibu Pahami Atau Ketahui Bahwa Uraian Kegiatan Atau Kewenangan Klinis Atau Catatan Keperawatan Yang Ada Disini Sudah Saya Pilihkan Berdasarkan Permen Pan RB Nomor 25 Tahun 2014 Jadi Bapak ibu Sudah Tidak Perlu Mencari Cari Lagi Bapak ibu Sudah Tidak Perlu Ketik Ketik Lagi Karena Bapak ibu Sudah Saya Pilihkan Bapak ibu Tinggal Memilih Tinggal Mengisi Saja Dari 1 Sampai 50 Ini Apa Yang Bapak ibu Lakukan Saya Akan Memberikan Contoh Bapak ibu Untuk Uraian Kegiatan Perawat Ali Pertama Ini Tatu Adalah Melakukan Pengkajian Keperawatan Dasar Pada Masyarakat Dua Melakukan Pengkajian Keperawatan Lanjutan Pada Individu Tiga Melakukan Pengkajian Keperawatan Lanjutan Pada Keluarga Dan seterusnya Bapak ibu Sampai Dengan Nomor 50 Melaksanakan Fungsi Pengarahan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Keperawatan Berperan Sebagai Ketua Tim Atau Perawat Primer Jadi Ada 50 Kewenangan Klinis Atau Uraian Kegiatan Bapak ibu Untuk Perawat Ali Pertama Ini Bapak ibu Tidak Harus Mengisi Semua Bapak ibu Iji Saja Yang Bapak ibu Lakukan Di masing-masing Ini Yang di rumah sakit Juga Sesuaikan Dengan Kegiatan Di rumah sakit Yang Di Puskesmas Sesuaikan Dengan Yang ada Di Puskesmas Yang di Dinas Kesehatan Sesuaikan Dengan Yang Sesuai Kegiatan Di Dinas Kesehatan Bapak ibu Pilih Saja 1-50 Ini Yang Sesuai Sekali Lagi Tidak Usah Diisi Semua Jujur Saja Berdasarkan Kegiatan Yang Bapak ibu Lakukan Di Masing-masing Unit Oke Saya Akan Memberikan Contoh Cara Mengisinya Bapak ibu Saya Akan Memberikan Contoh Mengisinya Bapak ibu Nanti Dari Contoh Yang Saya Berikan Ini Bapak ibu Tinggal Mengikutinya Saja Saya Akan Memberikan Contoh Untuk Kegiatan Nomor 1 Bapak ibu Melakukan Pengkajian Keperawatan Dasar Pada Masyarakat Maka Bapak ibu Tinggal Mengisi Saja Mulai Dari Tanggal 1 Sampai Dengan Tanggal 31 Saya Akan Memberikan Contoh Bapak ibu Misalnya Melakukan Pengkajian Keperawatan Dasar Pada Masyarakat Mulai Tanggal Sesuai Dengan Kegiatan Di Masing Unit Kerja Yang Bapak ibu Lakukan Tidak Usah Dikarang Bapak ibu Bapak ibu Tinggal Mengisi Saja Apa Yang Bapak ibu Lakukan Di Setiap Harinya Oke Saya Sudah Mengisi Untuk Kegiatan Nomor 1 Saya Akan Mencoba Mengisi Untuk Kegiatan Nomor 2 Bapak ibu Melakukan Pengkajian Keperawatan Lanjutan Pada Individu Saya Akan Contohnya Bapak ibu Bapak ibu Sekali lagi Tinggal Mengikutinya Saja Bapak ibu Tinggal Ketik Sesuai Dengan Kegiatan Yang Bapak ibu Lakukan Di Masing Masing Unit Kerja Oke Berikutnya Saya Akan Beri Contoh Satu Tindakan Lagi Bapak ibu Yaitu Melakukan Pengkajian Keperawatan Lanjutan Pada Keluarga Misalnya Kita Ketik Saja Bapak ibu Sekali Lagi Saya Hanya Memberikan Contoh Untuk Bapak ibu Silahkan Mengisi Sesuai Dengan Jumlah Kegiatan Yang Bapak ibu Lakukan Di Masing Unit Kerja Bapak ibu Bapak ibu Tinggal Ngetiknya Saja Disini Oke Saya Sudah Memberikan Contoh Bapak ibu Bapak ibu Tinggal Mengisi Saja Mulai 1-50 Ini Yang Bapak ibu Lakukan Apa Ini Saya Hanya Memberikan Contoh Kegiatan Nomor 1-3 Bapak ibu Kita Coba Kita cross Cek Bapak ibu Cuplahnya Oke Kita cross Cek Nomor 1-37 Nomor 2-43 Nomor 3-46 Ini Adalah Laporan Harian Dalam Setiap Bulannya Bapak ibu Oke Kita cross Cek Bapak ibu Apakah Yang kita Isikan Di Laporan Harian Bulan Januari Ini Sudah Secara Otomatis Terekap Di Laporan Semesteran Kita Coba Lihat Bapak ibu Oke Kita Coba Lihat Ini Adalah Laporan Semesteran Bapak ibu Mulai Dari Bulan Januari Februari Maret Sampai Juni Tadi Kita Sudah Mencoba Untuk Tiga Kegiatan Di Bulan Januari Kita Cross Bapak ibu Di Tiga Kegiatan Di Bulan Januari Satu Melakukan Pengajian Keperawatan Dasar Pada Masyarakat Jumlahnya Tiga Puluh Tiduk Bulan Januari Kita Cross Cek Alhamdulillah Sama Bapak ibu Melakukan Pengajian Keperawatan Dasar Pada Masyarakat Berikutnya Adalah Nomor Dua 43 Bapak ibu Kita Cross Cek Alhamdulillah Nomor Dua 43 Sudah Terisi Secara Otomatis Bapak ibu Kita Cross Nomor Tiga Melakukan Pengajian Keperawatan Lanjutan Pada Keluarga Di sini 42 Kita Cross Cek Bapak ibu Alhamdulillah Sama Bapak ibu Jadi Hanya Dengan Mengisi Laporan Harian Di Masing Masing Bulan Ini Maka Secara Otomatis Akan Terekapitulasi Di Laporan Semesteran Bapak ibu Oke Kita Coba Bulan Yang Lain Bapak ibu Mungkin Bulan Maret Coba Kita Cross Cek Saja Di Bulan Maret Tadi Kita Sudah Mencoba Nomor Satu Dua Dan Tiga Saya Akan Mencoba Nomor 45 Dan 6 Bapak ibu Sekaligus Kita Buktikan Apakah Sofile Saya Ini Bekerja Dengan Baik Atau Tidak Oke Kita Coba Kegiatan Nomor Empat Memberikan Konsultasi Data Pengkajian Keperawatan Dasar Atau Lanjut Oke Kita Coba Bapak ibu Kita Isi Saja Sekali Lagi Bapak Ibu Tinggal Mengisi Saja Sesuai Dengan Dumpah Kegiatan Yang Bapak ibu Lakukan Di Masing-masing Unit Kerja Saya Ini Hanya Memberikan Contoh Bapak ibu Bapak ibu Isi Saja Sesuai Dengan Kegiatan Yang Bapak ibu Lakukan Di Unit Kerja Oke Kita Lanjut Dengan Nomor Lima Merumuskan Diagnose Keperawatan Individu Kita Isi Saja Bapak ibu Nanti Bapak ibu Apabila Memakai Sofile Ini Bapak ibu Tidak Usah Ngapain Bapak ibu Cukup Mengisi Atau Mengetik Saja Jumlah Kegiatan Yang Bapak ibu Lakukan Setiap Harinya Bapak ibu Tinggal Mengisi Saja Oke Kita Coba Lagi Satu Membuat Prioritas Diagnose Keperawatan Oke Kita Isi Saja Bapak ibu Saya Memberikan Contoh Bapak ibu Perhatikan Sehingga Apabila Bapak ibu Menggunakan Sofile Saya Ini Nanti Bapak ibu Tidak Akan Mengalami Kesulitan Karena Saya Bikin Sofile Saya Ini Sesederhana Mungkin Agar Bapak ibu Bisa Gampang Memahaminya Oke Kita Crosscheck Bapak ibu Disini Kita Crosscheck Kita Warnai Beda Bapak ibu 33 38 33 4 5 6 Kita Crosscheck Di laporan Semesteran Bapak ibu Tadi Adalah Bulan Maret Kita Crosscheck Bapak ibu Nomor Kegiatan 456 Bulan Maret Alhamdulillah Sama Bapak ibu 33 38 Jadi hanya Dengan Mengisi Laporan Harian Semesteran Di masing-masing Bulan Secara Otomatis Laporan Semesteran Sudah Terekapitulasi Bapak ibu Tadi Bapak ibu Sudah Membuktikannya Bahwa Hanya Dengan Mengisi Laporan Bapak ibu Sudah Tidak Perlu Lagi Mengisi Yang lain Cukup Mengisi Di Laporan Harian Di Masing-masing Bulan Oke Berikutnya Tadi Ini adalah Laporan Semesteran Kita Sudah Membuktikannya Oke Mungkin Saya akan Menjelaskan Sedikit Terkait Laporan Semesteran Ini Bapak ibu Laporan Semesteran Dalam Setiap Setiap Tahun Ada Dua Semester 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 Pertama Mulai Dari Bulan Januari Februari Sampai Juni Sedangkan Semester Kedua Adalah Mulai Dari Bulan Juli Agustus Dan Seterusnya Sampai Desember Sama Saja Bapak ibu Kegiatannya Adalah Lima Pukuh Bapak ibu Tinggal Mengisi Saja Sesuai Dengan Yang Bapak ibu Lakukan Di Masing Unit Kerja Oke Kita Akan Cross Check Bapak ibu Setelah Kita Isi Di Laporan Harian Disini Nanti Secara Otomatis Akan Merecap Secara Otomatis Jumlahnya Juga Akan Merecap Secara Otomatis Terus Saya Jelaskan Bapak ibu Bahwa Disini Ada AK Namanya AK Ini Adalah Angka Kredit Bapak ibu Sudah Tidak Perlu Mengisi Apa Apa Bapak ibu Ini Adalah Merupakan Hasil Pengkali Bapak ibu Jadi Ini Adalah Sesuai Dengan Permen Pan RB Bapak ibu Jadi Kalau Melakukan Pengkajian Keperawatan Dasar Pada Masyarakat Maka Nilainya Adalah 0 1 300 Bapak ibu Jadi Bapak ibu Sudah Tidak Perlu Merubah Atau Ngetik Apa Apa Disini Biarkan Saja Ini Karena Saya Sudah Memilahkan Berdasarkan Permen Pan RB Bapak ibu Nilai Pengkali Disini Jadi Sekali Lagi Bapak ibu Sudah Tidak Perlu Merubah Yang Ada Disini Bapak ibu Tidak Usah Merubah Nilai Yang Ada Disini Karena Ini Adalah Merupakan Nilai Pengkali Sesuai Dengan Permen Pan RB Nomor 25 Tahun 2014 Sedangkan Jumlah AK Disini Adalah Jumlah Dari Nilai Total Selama Satu Semester Dikalikan Dengan Nilai Yang Ada Disini Jumlahnya Ini Bapak ibu Kita Cross Cek Bapak ibu Disini Kita Contohkan Caca Disini Misalnya Kegiatan Nomor Satu Jumlahnya 7.670 Kegiatan Nomor Tua 15.960 Kegiatan Nomor Tiga 8.040 Kita Cross Cek Di Laporan Tahunan Bapak ibu Apakah Sudah Sesuai Atau Belum Kita Sekarang Masuk Ke Laporan Tahunan Laporan Tahunan Secara Otomatis Mulai Dari Bulan Januari 1 Januari Ini Saya Memberikan Contoh 2019 Maka Laporan Tahunannya Adalah 1 Januari 2019 Sampai Dengan 31 Desember 2019 Nama Identitas Disini Sudah Tidak Perlu Mengisi Karena Sudah Secara Otomatis Terisi Apabila Identitas Saya Akan Menjelaskan Dulu Sedikit Bapak ibu Terkait Laporan Tahunan Ini Disini Ada Lama Disini Ada Baru Disini Ada Jumlah Lama Ini Dari Mana Perlu Bapak ibu Ketahui Bahwa Lama Ini Adalah Merupakan Nilai Dari SK Terakhir Bapak ibu Jadi Apabila Bapak ibu Menerima SK Terakhir Maka Bapak ibu Cocokan Bapak ibu Lihat Setelah itu Bapak ibu Pindah Di yang Lama Ini Sebagai Contoh Misalnya Nilai Lama Bapak ibu Di SK Terakhir 155.821 Misalnya Sekali Kali Lagi Ini Adalah Nilai Lama Bapak ibu Lihat Saja Di SK Terakhir Sedangkan Yang Ini Adalah Nilai Baru Bapak ibu Nilai Baru Yang Kita Dapatkan Apabila Kita Mengisi Laporan Harian Mulai Dari Bulan Januari Dan Sampai Desember Kita Cross Cek Bapak ibu Tiga Kegiatan Di Atas 7.670 15.960 8.040 Untuk Kegiatan Nomor Satu Dua Dan Tiga Kita Cross Di Laporan Semesteran Tadi Bapak ibu Alhamdulillah Sama Bapak ibu Jadi Ini Sama Bapak ibu 7.670 15.960 8.040 Jadi Secara Otomatis Ternyata Sudah Mengisi Di Laporan Tahunan Bapak ibu Jadi Sekali Lagi Sudah Secara Otomatis Mengisi Di Laporan Tahunan Jadi Bapak ibu Sudah Tidak Perlu Ngetik Lagi Di Laporan Tahunan Karena Hanya Dengan Mengisi Di Laporan Harian Atau Bulanan Maka Laporan Semesteran Sudah Terisi Secara Otomatis Apabila Kita Sudah Mengisi Selama 6 Bulan Sampai Dengan 1 Tahun Maka Laporan Tahunannya Juga Sudah Jadi Secara Otomatis Jadi Bapak ibu Dimudahkan Di Sofail Saya Ini Jadi Cukup Dua Langkah Langkah Pertama Mengisi Di Master Identitas Langkah Kedua Mengisi Di Masing Laporan Harian Di Setiap Bulannya Mulai Dari Bulan Januari Sampai Bulan Desember Maka Laporan Semesteran Sudah Jadi Laporan Tahunan Juga Sudah Kita Cross Cek Bapak ibu Disini Juga Ada Tambahan Bapak ibu Yaitu Surat Pernyataan Surat Pernyataan Disini Juga Secara Otomatis Sudah Jadi Bapak ibu Bapak ibu Sudah Tidak Usah Lagi Ngapa Ngapain Karena Ini Sudah Otomatis Jadi Bapak ibu Kita Buktikan Misalnya Tadi Kegiatan Nomor 1 2 Dan 3 Sudah 7.670 15.960 8.040 Kita Lihat Bapak ibu Kita Buktikan Alhamdulillah Sama Bapak ibu Itu 6.750 15.960 8.040 Jadi Di Surat Pernyataan Pun Sudah Jadi Bapak ibu Di Surat Pernyataan Sudah Jadi Sekali Lagi Bapak ibu Tinggal Ngisi Di Laporan Harian Setiap Bulannya Laporan Semesteran Jadi Laporan Tahunan Jadi Laporan Pernyataan Jadi Dekapitulasinya Juga Secara Otomatis Mengisi Secara Otomatis Bapak ibu Di Sofile Saya Ini Bapak ibu Sudah Saya Bikinkan Contoh Untuk Formulir Atau Form Telah Ahtim Bapak ibu Bapak ibu Tinggal Maka Saja Sudah Saya Bikinkan Apabila Memang Bapak ibu Ingin Menggunakan Ini Apabila Di Unit Kerja Tidak Ada Bapak ibu Tinggal Menyesuaikan Saja Di Sofile Saya Ini Sudah Saya Beri Contoh Lembar Tim Penilai Apabila Di Unit Kerja Bapak ibu Mempunyai Tim Angka Kredit Atau Mempunyai Tim Untuk Kenaikan Pangkat Jadi Demikian Bapak ibu Saya Menjelaskan Terkait Bagaimana Caranya Bikin Angka Kredit Untuk Jenjang Jabatan Fungsional Perawat Keahlian Yaitu Perawat Ahli Pertama Akan Tetapi Ini Tadi Baru Berdasarkan Permen Pan RB Nomor 25 Tahun 2014 Sekarang Kita Akan Melihat Bapak ibu Kita Akan Melihat Apakah Setelah Kita Mengisi Di Permen Pan RB Atau Kita Mengisi Di 2014 Ini Bisa Ngabung Atau Bisa Bertransformasi Ke Permen Pan RB Nomor 35 Tahun 2019 Oke Saya Akan Membuka Bapak ibu Saya Akan Membuktikan Saya Sudah Siap Kita Akan Mencoba Melihat Kembali Bapak ibu Kita Akan Mencoba Melihat Kembali Permen Pan RB Nomor 35 Tahun 2019 Sekali Lagi Saya Informasikan Bahwa Untuk Permen Pan RB Nomor 35 Tahun 2019 Saya Sudah Banyak Sekali Memberikan Tutorialnya Bapak Ibu Bisa Lihat Di Video Video Saya Sebelumnya Terkait Tutorial Tutorial Berdasarkan Permen Pan RB Nomor 35 Tahun 2019 Ini Tadi Saya Sudah Bikinkan Untuk Permen Pan RB Nomor 25 Tahun 2014 Saat Ini Saya Akan Mencoba Membuka Untuk Permen Pan RB Nomor 35 Tahun 2019 Untuk Seednya Sama Bapak Ibu Untuk Seednya Sama Yaitu Di langkah Pertama Tetap Sama Yaitu Mengisi Master Identitas Di langkah Berikutnya Sama Juga Bapak Ibu Tinggal Mengisi Laporan Harianya Setiap Harinya Di Setiap Bulannya Disini Juga Sama Tindakannya Berbeda Bapak Ibu Jadi Tindakannya Berbeda Kalau Tadi Berdasarkan Permen Pan RB Nomor 25 Tahun 2014 Sedangkan Yang Ini Berdasarkan Permen Pan RB Nomor 35 Tahun 2019 Jadi Tindakannya Berbeda Kewenangannya Berbeda Tata Keperawatannya Berbeda Bapak Ibu Tapi Cara Mengisinya Sama Saya Tidak Akan Menjelaskan Bapak Ibu Karena Sudah Banyak Sekali Tutorial Saya Untuk Yang Di Permen Pan RB Nomor 35 Tahun 2019 Ini Saya Hanya Mereview Jadi Tetap Mengisi Master Identitas Mengisi Laporan Harian Di Setiap Bulannya Laporan Semesteran Secara Otomatis Sudah Jadi Laporan Tahunan Juga Secara Otomatis Sudah Jadi Tapi Saya Hanya Ingin Fokus Bahwa Di Sofile Saya Ini Bapak Ibu Sudah Saya Bikin Mudah Karena Di Sofile Saya Ini Sudah Saya Gabungkan Bapak Ibu Dengan Permen Pan RB Nomor 35 Tahun 2019 Ini Jadi Sekali Lagi Sudah Saya Gabungkan Permen Pan RB Nomor 25 Tahun 2014 Dengan Permen Pan RB Nomor 35 Tahun 2019 2019 Mungkin Bapak Ibu Masih Bingung Oke Saya Menjelaskan Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu Mengisi Di Permen Pan RB Nomor 25 Tahun 2014 Tadi Kita Cross Cek Bapak Ibu Kita Cross Cek Oke Ini Adalah Permen Pan RB Yang Nomor 25 Berikutnya Ini Adalah Permen Pan RB Yang Nomor 35 Bapak Ibu Jadi Ini Nomor 35 Yang Tadi Adalah Nomor 25 Sekali Lagi Ini Adalah Dua Permen Pan RB Yang Berbeda Bapak Ibu Yang Satu Adalah Nomor 35 Yang Satu Adalah Nomor 25 Untuk Master Identitas Sama Laporannya Harian Bulanan Laporan Semester Laporan Tahunan Sama Yang Membedakan Adalah Yang Membedakan Adalah Di Laporan Tahunan Bapak Ibu Oke Yang Membedakan Adalah Di Laporan Tahunan Kita Buktikan Bapak Ibu Bahwa Apabila Kita Sudah Mengisi Di Permen Pan RB Nomor 25 Tahun 2014 Ini Maka Secara Otomatis Nanti Sudah Bertransformasi Bapak Ibu Atau Sudah Menggabung Bapak Ibu Sudah Menggabung Kita Buktikan Bapak Ibu Misalnya Ini Nilai Terakhir Untuk Angka Kredit Bulan Januari 2019 Sampai 31 Desember 2019 19 Nilai Terakhir 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 Bapak Ibu Nilai Terakhir Ini Oke Ini Adalah Nilai Terakhir Yaitu 232 6 10 Kita Kita Kasih Tanda Bapak Ibu Kita Kasih Tanda 232 6 10 Oke Berikutnya Disini Adalah 3 Disini 0 Sedangkan Jumlah Totalnya Adalah 235 6 10 Ini Adalah Nilai Terakhir Untuk Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2014 Per 31 Desember 2019 Maka Nilai Terakhir Seperti Ini Bapak Ibu Sekarang Kita Buka Yang Versi 2020 Bapak Ibu Kita Buka Versi Yang 2020 Kita Buktikan Bapak Ibu Kita Buktikan Oke Disini Kita Buktikan 232 6 10 Kali Lagi 232 6 10 Disini Adalah 3 Sedangkan Disini Kosong Jumlahnya Adalah 235 6 10 Sekali Lagi Kita Hanya Mengisikan Untuk Nilai Totalnya Saja Bapak Ibu Kita Tidak Perlu Mengisi Yang Disini Karena Disini Kegiatannya Berbeda Antara Yang Di Permenpan RB 25 2014 Dengan Permenpan RB 35 Tahun 2019 Jadi Kita Cukup Melihatnya Adalah Nilai Angka Kredit Lama Artinya Nilai Angka Kredit Lama Di Tahun 2019 Kita Cross Cek Bapak Ibu Disini Totalnya 232 6 10 Kita Lihat Di Permen Pan RB Yang Lama Bapak Ibu Alhamdulillah Sama Bapak Ibu 232 6 10 Oke Ini Adalah Permen Pan RB 25 Secara Otomatis Di Permen Pan RB Nomor 35 Sudah Terisi Secara Otomatis Bapak Ibu Sudah Terisi Secara Otomatis 232 6 10 Oke Kita Lihat Untuk Yang Ini 3 Ini Nilai Akhirnya Untuk Jumlah Unsur Pengembangan Profesi Disini Ada 3 Kita Cross Check Di Permen Pan RB 35 2019 Alhamdulillah 3 Bapak Ibu Sama Jadi Disini 3 Di Permen Pan RB Yang Baru 3 Sudah Otomatis Berubah Bapak Ibu Oke Berikutnya Kita Lihat Di Jumlah Unsur Penunjang Nilai Terakhirnya Adalah Kosong Ini Hanya Contoh Bapak Ibu Ini Kosong Kita Lihat Di Permen Pan RB Yang Baru Kosong Juga Kita Lihat Jumlah Total Per 31 Desember 2019 235 6 10 235 6 6 10 Kita Lihat Di Permen Pan RB Yang Baru 235 6 10 Alhamdulillah Sudah Sama Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Nanti Secara Otomatis Bapak Ibu Tinggal Melanjutkan Saja Untuk Membuat Laporan Bulanannya Laporan Hariannya Tinggal Bapak Ibu Mengisi Saja Sesuai Dengan Yang ada Disini Mulai Dari Bulan Januari Sampai Bulan Desember Laporan Semesteran Juga Otomatis Akan Mengisi Sedangkan Laporan Tahunannya Secara Otomatis Nanti Sudah Menggabung Bapak Ibu Sudah Menggabung Secara Otomatis Dari Laporan Yang ada Di Permenpan Yang Lama Ini Adalah Permenpan Lama Sedangkan Yang ini Adalah Permenpan Yang Baru Permenpan Yang Lama Nilainya Sekian Permenpan Yang Baru Mendapatkan Sekian Totalnya Adalah Sekian Jadi Ini Lama Bapak Ibu Per 31 Desember 2019 Nilainya 235 6 10 Di Barunya Kita Mendapatkan 4 153 Totalnya 239 163 Ini Saya hanya Memberikan Contoh Bapak Ibu Bahwa Hanya Dengan Mengisi Laporan Harian Di Setiap Bulannya Ini Maka Secara Otomatis Nanti Sudah Menjumlah Secara Otomatis Bapak Ibu Sekali Lagi Sudah Menjumlah Secara Otomatis Bapak Ibu Sehingga Nanti Bapak Ibu Sudah Tidak Perlu Repot Repot Lagi Untuk Membikin Laporan Laporan Yang Lain Karena Secara Otomatis Di Sofile Saya Ini Sudah Saya Bikin Sedemikian Rupa Sehingga Bisa Menjumlah Secara Otomatis Berat Pernyataannya Otomatis Rekapitulasinya Juga Otomatis Jadi Demikian Bapak Ibu Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Intinya Bahwa Saya Membikin Atau Menggabungkan Antara Dua Permenpan Bapak Ibu Antara Kegiatan Dua Permenpan Antara Nilai Dua Permenpan Nanti Secara Otomatis Akan Menggabung Jumlahnya Bapak Ibu Sehingga Bapak Ibu Sudah Tidak Perlu Pusing Pusing Lagi Karena Pasti Nanti Akan Ada Perbedaan Jenis Kegiatan Akan Ada Perbedaan Jenis Kegiatan Bapak Ibu Menggunakan Sofile Saya Ini Otomatis Bapak Ibu Saya Beri Kemudahan Karena Ini Bener Saya Bikinkan Agar Bapak Ibu Bisa Membuat Angka Kredit Dengan Sudah Jadi Sekali Lagi Demikian Bapak Ibu Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Karena Keterbatasan Waktu Maka Saya Tidak Bisa Menjelaskan Secara Rinci Bapak Ibu Jadi Apabila Bapak Ibu Masih Belum Benar-benar Memahaminya Maka Bapak Ibu Bisa Kontakt Di link Deskripsi Di bawah Video Ini Ada Chat Khusus Bapak Ibu Bapak Ibu Apabila Ingin Diskuti Bisa Di Sana Dan Saya Ingatkan Bapak Ibu Apabila Bapak Ibu Menyukai Apa Yang Saya Jelaskan Atau Apa Yang Saya Berikan Ini Maka Bapak Ibu Bisa Like Bapak Ibu Bisa Subscribe Bapak Ibu Bisa Tekan Lonceng Bapak Ibu Bisa Diskusi Atau Comment Di link Deskripsi Dan Bapak Bapak Bisa Share Ke Rekan Rekan Yang Lain Agar Apa Yang Saya Berikan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Banyak Orang Bapak Ibu Jadi Sekali Lagi Demikian Bapak Ibu Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Apabila Memberikan Tutorial Ini Ada Yang Kurang Jelas Atau Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh